Alhamdulillahirrabbilalamin Ayah Bunda tadi sudah melihat profil yang luar biasa baik itu dari MPPS, BPPS bahkan sekolah kita yaitu Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya dan juga Al-Azhar Kelapa Gading ini juga ada di Jakarta baik Ayah Bunda kita ya yang sudah ditunggu-tunggu tentunya kita awali bersama-sama dengan Capanlah semala terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Azhar Kelapa Gading yaitu Bapak Irsan Nurfaki SST Park dan juga Wakil Ketua Pelaksana Harian Yayasan Al-Azhar Kelapa Gading Yang terhormat Direktur Perguruan Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya Bapak Dr. Andes Haji Imam Hambali Magister Pendidikan Yang terhormat Kepala Sekolah di UNIPTK SD SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya beserta Bapak Ibu Guru Karyawan dan yang kami hormati pula Ketua Majelis Penunjang Program Sekolah yaitu MPPS Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya yaitu Ibu Dr. Haji Siti Hafifah dan juga yang terhormat kepada Ketua BPPS di TK SD SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya dan tentunya narasumber kita yang luar biasa yaitu Ibu Dr. Aisyad Dahlan CHT CMNLP dan beserta timnya dan juga yang luar biasa yang memiliki semangat yang luar biasa partisipan kita pada virtual zoom kali ini yaitu Ayah Bunda Wali Siswa Diyalajar Kelapa Gading dan juga para peserta parenting semuanya yang memiliki semangat untuk menambah ilmu kita baik Ayah Bunda tentunya mari kita ucapkan syukur kepada Allah yang telah kita semua untuk bisa bersilaturahim langsung walaupun dalam satu dimensi waktu tidak dalam satu dimensi tempat tapi hati kita ya Allah tetap bersatu Masya Allah senang sekali saya menjadi MC bersama jendangan-jendang semua untuk bersama-sama untuk menambah ilmu kita tentunya yaitu dalam acara kali ini baik Ayah Bunda tentunya sang suri toladan kita yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan kita dalam bersikap, bertindak, berucap tentunya kita ucapkan selalu selawat kepada beliau dan tentunya pada hari ini adalah berkat kerjasama yang luar biasa antara sekolah dan juga tentunya MPPS, BPPS karena pada era digital yang luar biasa kita pada saat ini itu mengharuskan kita untuk menjadi orang tua yang luar biasa yang memilih tantangan di era digitalisasi ini apalagi sekarang dengan adanya tantangan pandemi itu membuat kita harus lebih menggunakan yang namanya alat komunikasi digital sehingga mau tidak mau ananda-ananda kita pun juga harus menggunakan alat-alat digital tersebut dengan fasilitas yang ada di dalamnya tentunya oleh karena itu dengan adanya era tantangan pada saat ini oleh karena itu kami mengadakan acara yang hebat ini yaitu Super Tim Parenting terima kasih selamat menikmati baik ayah bunda yang luar biasa pada acara ini yaitu yang kita selanggarahkan ini tentunya menjadi satu hal momentum tidak hanya di awal tapi juga untuk keseluruhannya karena apa dengan acara ini insya Allah bisa menambah informasi terkait bagaimana sih kita bisa mendidih anak terutama di era digital ini apalagi di era pandemi yang terjadi saat ini dan tentunya mari kita awali kegiatan Super Tim Parenting ini dengan membaca basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim baik ayah bunda langsung saja pada sesi kali ini yaitu saya akan membacakan susunan acaranya yaitu dengan pembukaan dilanjutkan nanti dengan sambutan dari ketua MPPS lalu dilanjutkan dengan doa dan tentunya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu acara paparan materi dari narasumber kita yaitu bunda dokter Aisyah Dahlan dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab dan penutup insya Allah rangkaian acara yang saya sebutkan tadi mudah-mudahan Allah mudahkan dan tentunya wow bunda-bunda dengan semangatnya yang hebat ini ya insya Allah mudah-mudahan mendapat keberkahannya terutama sebagai bekal kita untuk mendampingi anak-anak kita di era digitalisasi ini baik langsung saja di berikutnya yaitu acara yang akan disampaikan sambutan yang akan disampaikan oleh ketua MPPS kepada dokter Haji Siti Hafifah kami silahkan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton yang 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 terima kasih telah menonton kita super tim parenting yang sangat berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat taufik serta hidayahnya kita berkumpul di webinar super tim parenting Al-Azhar kelapa gading Surabaya salawat serta salam senantiasa tercura hanya kepada Nabi Besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Alhamdulillah sebuah kebahagiaan bagi kami pada hari ini kita dapat merapatkan tali silaturahim meskipun dalam ruang yang terpisah pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dokter ustadah dokter Aisyah Dahlan dalam memberikan materi bagaimana membangun super tim dalam keluarga di revolusi industri 4.0 di era yang serba digital ini sehingga tentunya sangat berdampak terhadap anak-anak kita meskipun IT memang tidak memiliki jarak dan waktu sehingga seolah-olah dunia ada di genggaman kita pada kesempatan kali ini perkenanlah kami juga mengucapkan terima kasih yang seteri hingga untuk seluruh guru-guru dan seluruh karyawan di Al-Azhar kelapa gading Surabaya untuk seluruh pengurus MPPS dan BPPS TKSD dan SMP Al-Azhar kelapa gading Surabaya dan juga untuk seluruh orang tua siswa yang sangat antusias untuk kesuksesan acara ini terima kasih juga kami ucapkan kepada bapak dan ibu peserta webinar sehingga apa yang kita dapat ini semoga bermanfaat untuk pendidikan anak-anak kita karena kita sebagai orang tua berkewajiban untuk menghadirkan generasi Islam yang tangguh menghadirkan generasi Islam yang super tangguh generasi yang memiliki kesolehan agama generasi yang memiliki kesolehan intelektual generasi yang memiliki kesolehan sosial seperti hadis Nabi Tidak ada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik akhiran billahi taufiq wal hidayah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada ibu dokter haja Siti Hafifah yang sudah memberikan sambutan luar biasa terutama untuk acara kita hari ini dan tentunya ayah bunda dan para partisipan lainnya untuk agar kegiatan kali ini tentunya lebih berkat di dunia dan akhirat kita oleh karena itu di sesi berikutnya kita akan laksanakan dengan doa pembuka yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Randes Muhammad Jain Nuri Sarjana Pendidikan Islam kepada beliau kami silahkan dan akhirat kita akan laksanakan dengan doa pembuka yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Randes Muhammad Jain Nuri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu hadirin sekalian beserta Alaska Super Parenting yang namanya Allah SWT mari kita bersama-sama bermudajat kepada Allah SWT dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT dan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amalan solihan Allah SWT Alhamdulillah Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Demikian juga dengan guru yang ada di sekolah. Perubahan begitu pesat termasuk dalam hal pendidikan. Bagaimana membangun super team dalam keluarga dan pentingnya super team di tengah pandemi ini. Sebagai solusi mari kita sama-sama belajar di acara webinar parenting yang dipersembahkan oleh Majelis Penunjang Program Sekolah MPPS bersama Badan Penunjang Program Sekolah BPPS KBTK SD SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Baik, dengan narasumber hari ini yaitu Ibu Dr. Aisyah Dahlan CHTCM NLP. Kita sapa dulu Ibu Aisyah. Selamat siang, Assalamualaikum. Ibu Dr. Aisyah bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah sehat walafiat ini. Terima kasih banyak, serang banget ini. Diundang oleh Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Insyaallah. Baik. Ibu Dr. Aisyah, izin saya membacakan kurikulum Vite singkat dari Ibu. Oh iya, monggo. Baik. Ya, Ibu Dr. Aisyah ini lahir di Jakarta 17 Desember 1968 dan beliau, riwayat pendidikan terakhir beliau adalah sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Sasanuddin Makassar. Program profesi dokter di Fakultas Kedokteran di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Dan beliau mengambil Certified Hypnoterapist pada Scientific EEG and Clinical Hypnoterapi di Adiwe Gunawan Institute Mind of Technology Surabaya. Kemudian Certified Master Practitioner Neo Neuro Linguistic Programming dari NNLP Society Indonesia. Dan riwayat pekerjaan beliau saat ini, beliau adalah Ketua Yayasan Sahabat Rekansebaya, kemudian Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia, dan Penasehat Unit Narkoba Rumah Sakit Bayangkara, Lemdikpol, Jakarta. Dan beberapa penghargaan yang luar biasa, Bu Aisyah mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia dengan nama warga utama dalam bidang terapi dan rehabilitasi narkoba tahun 2009. Kemudian di tahun 2018, beliau mendapat penghargaan sebagai perempuan inspiratif di Indonesia dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja, OASE. Dan di tahun 2020, tahun lalu, penghargaan sebagai Parenting and Health Da'iyah dari Media Muslim Choice Award. Luar biasa, Bu Dr. Aisyah, penghargaannya sangat menginspirasi. Terdengar suara saya ya, Bu? Ya, Dr. Tentia. Supaya tidak berlama-lama, kita langsung saja. Baik, Bu. Kami persilahkan kepada Ibu Dr. Aisyah untuk memberikan materinya. Kemudian, dengan sesi tanya-jawab. Baik, terima kasih. Ini sampai jam berapa ini? Selama 40 menit, Bu. Tapi, monggo. Ya, ya, ya. Ya, dikasih tahu ya. Kalau mau sudah dekat-dekat, kasih tahu ya. Baik, siap, Ibu. Untuk sesi tanya-jawab, kami persilahkan kepada semua partisipan untuk menyiapkan pertanyaan. Yang dapat disampaikan langsung atau bisa melalui chatroom. Baik, Ibu Dr. Aisyah. Kami persilahkan untuk materi. Baik, terima kasih teman sejawat, Dr. Gigi Tentia Vita Riani. Betul ya, dok? Betul. Terima kasih, Bu Dr. Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwa mursalinu. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Masya Allah, Alhamdulillah saya senang sekali diundang oleh Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Ini di daerah Kalisari ya, kalau nggak salah ya. Di apa? Taman Baskara ya. Baskara ya. Muliorjo ya, Taman Baskara ya. Betul, betul. Soalnya saya sempat sekolah di Surabaya juga. Di Argo Puro kan, ambil hipnoterapisnya di Surabaya tadi. Dan SMP, SMA saya di Al-Azhar. 40 tahun yang lalu sudah pakai baju batik yang seperti tadi diperlihatkan gitu. Dulu baru satu-satunya Al-Azhar di Sisi Ngamangah Raja di Masjid Agung Al-Azhar ya. Alhamdulillah, makanya kalau diundang oleh Al-Azhar itu senang banget Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Berasa melihatnya ya, Bu ya. Berasa melihat masa lalu ya, Bu. Ya, kita nostalgia ya, Masya Allah. Baik, yang saya hormati Bapak Irsan Nur Fakih, SS Tepar. Salam kenal, Pak. Selaku Ketua Yayasan Al-Azhar Kelapa Gading. Kemudian mungkin juga hari ini hadir Bapak Dr. Andes Haji Imam Hambali MPD. Selaku Direktur Perguruan Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Dan terima kasih tadi, Ibu, teman sejawat juga ini. Dr. Siti Khafifah, Ketua MPPS, yang tadi telah memberikan sambutan. Kemudian ada juga teman sejawat, Ibu, Dr. Aprodita Angelina. Betul ya, Bu, namanya ya, Masya Allah. Ketua BPPS TK. Kemudian ada lagi Ketua BPPS SD, Ibu Rahma Suci Yulianti. Salam kenal semua, Ngi, Bu. Ketua BPPS SMP, Ibu Yuli S2 SPD. Kemudian juga Kepala TK, Ibu Ifatuh Syakila. Master Psikologi, Masya Allah. Kepala SD Ibu Zohratul Mufida SPD. Dan Kepala SMP Ibu Winarsi SPD, Master Psikologi. Terima kasih, Bapak Dr. Andes Zainuri tadi memimpin doa, Masya Allah. Terima kasih, Bu Aini menjadi MC. Ibu Uci dan Bu Tuti yang menghubungi kami. Dan terima kasih pada tim IT. Saya senang banget dengar bumpernya tuh. Jadi tambah semangat di siang hari ini, Masya Allah. Baik, Ayo Bunda yang hari ini hadir, dan seluruh jamaah suniah yang hari ini hadir, Masya Allah. Manitia mengamanahkan kami untuk membahas tentang super team parenting, Masya Allah. Saya yakin Ayo Bunda sebetulnya sudah menjadi super team parenting. Hari ini kita hanya refresh ulang, kita sama-sama belajar kembali. Saya juga termasuk belajar terus nih bagaimana menjadi super team parenting di era digital dan di tengah pandemi. Baik, saya izin dokter untuk menggunakan slide-nya supaya lebih memudahkan kejelasan. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat kan? Ini saya ingin ngecek-ngecek ini ya. Sudah ya, Insya Allah ya? Sudah terlihat Bu. Terima kasih. Super team parenting. Super team dalam pengasuhan. Dan kalau kita bicara pengasuhan, bukan hanya ayah ibu, tapi juga bapak ibu guru, dan semua parents atau orang tua di lingkungan anak-anak kita. Baik. Di dalam COVID seperti ini, pokoknya gini aja deh. Karena kalau kita nanti bicara panjang lebar COVID-nya, ya enggak selesai-selesai. Karena kita enggak tahu sampai kapan COVID ini. Yang penting sadari saja. Sadari, sadari, sadari bahwa memang sekarang era digital, dan sekarang juga pandemi. Jadi perpaduan kondisi ini membuat kita masing-masing harus terus saja menyadari bahwa oke, kita sama-sama kerjasama yuk. Sama-sama cari selahnya, karena kan belum pernah ada di era pandemi seperti ini. Tapi untungnya hampir dua tahun kita sudah mulai mahir sekiranya. Luarannya hilang. Satu dua. Satu dua. Ada? Sudah, sudah Bu. Sudah ya? Sudah terdengar. Terima kasih. Baik. Kembali, kita harus sadari bahwa kita era digital, dan sekarang kondisinya pandemi. Karena masing-masing punya peran masing-masing. Diharapkan saling membantu, saling mensupport, tidak ada saling menyalahkan. Ini yang penting kita pegang sama-sama. Nah, tentu karena sekarang teknologi digital semakin canggih, yang inilah menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Sehingga sepakat dulu bersama bahwa teknologi digital adalah kebutuhan saat ini. Ditambah pandemi ya. Pandemi yang menyulitkan kita untuk berjumpa sebagaimana sebelum pandemi, tapi masih bisa juga kita menggunakan teknologi digital seperti siang hari ini. Saya di Jakarta, tepatnya di daerah Rawamangun. Berjumpa ayah, bunda, teman-teman seluruh Indonesia. Saya perhatikan tadi ini seluruh Indonesia yang hadir. Bukan hanya yang di Surabaya, tapi Surabaya lebih banyak lagi. Bahkan ada beberapa yang di luar negeri. Jadi ini sebetulnya, Dr. Tenti, ini adalah pertemuan internasional saat ini. Di luar negeri, Masya Allah. Ini alhamdulillah banyak sekali partisipannya di sini yang tampak 303. Alhamdulillah, Masya Allah. Inilah salah satu manfaatnya teknologinya. Jadi dari mana-manapun berkumpul, Masya Allah. Baik. Sekarang yang penting kita tahu saja bagaimana gaya belajar di era digital. Ini yang penting kita tahu. Satu, memang kita semua, termasuk anak-anak kita, menyukai format audiovisual. Ini harus sadar. Walaupun saya, saya lahirnya tahun 68 nih, Dr. Tentia. Ini adalah era kertas. Kalau otak saya tuh era buku. Ya, mungkin kalau Dr. Tentia lebih muda dari saya. Insya Allah. Jadi kalau saya nih, eranya buku. Jadi bukan audiovisual murni, walaupun waktu itu sudah mulailah ditemukan komputer-komputer yang masih sangat-sangat sederhana. Nah, sekarang juga bergantung pada teknologi. Mati lampu, anak-anak panik loh. Betul, betul. Listrik mati, panik. AC panik. Wifi mati. HP nggak bisa di-charge. Inilah kondisi sekarang. Kemudian, anak-anak kita ini, termasuk kita, senang belajar yang mudah dan difahami. Sehingga perlu contoh konkret. Makanya diperlukan format audiovisual. Misalnya nih, cerita virus COVID saja, kalau nggak dibantu membuat dengan animasi dan format audiovisual, kita nggak ngerti loh COVID itu gimana. Nah, kecuali memang teman sejawat yang belajar tentang anatomi, tentang mikrobiologi, dan sebagainya. Tapi dengan adanya audiovisual, ini contohnya konkret. Jadi anak-anak senang sekali kayak gitu. Makanya anak-anak senang kalau guru-gurunya memberikan video, gambar yang jadi mudah dimengerti. Kemudian, mereka kritis saat berpendapat. Anak-anak jujur. Bunda, aku nggak suka sama bunda. Sering bun, dengar kayak gitu bun. Nah, itu berarti jujur dia. Kalau dulu saya mana boleh kayak gitu. Karena memang beda. Beda eranya. Beda sekali eranya. Jadi kalau anak kita kayak gitu, kita harus bilang nomor satu, ya Allah, dia jujur banget. Jujur bahwa dia nggak suka sama bunda. Terlalu bawel kah, atau terlalu sering keluar rumah, dan sebagainya. Jadi anak sekarang tuh cukup. Kemudian apalagi, menyenangi guru, atau putor yang bersahabat. Inti makna sahabat ini, pokoknya mau dengar mereka curhat, dan tidak buru-buru memberikan nasihat. Itu sahabat. Tapi kalau posisi orang tua, ya tetap orang tua. Ayah bunda tetap yang bunda, guru tetap guru. Pada satu saat menjadi sahabat, pada saat anak-anak bercerita. Karena sahabat yang asli ya teman sebayanya, sebetulnya. Yang mereka, apalagi kalau nanti SMP, SMA, dan mahasiswa, udah sahabat aslinya itu adalah teman-teman sebayanya. Kemudian satu lagi, mereka gemar, berinovasi. Generasi sekarang ini generasi yang DIY istilahnya ya. Do it yourself. Apa-apa tuh bisa sendiri loh. Termasuk kita nih, sekarang ikut-ikutan nih. Masak kalau jaman dulu nih dokter Tantia. Kan harus kursus ya. Sekarang bisa pakai lihat tutorial di Youtube, di IG, ya kan. Bebenah kamar, terus apa lagi. Betulin laptop, betulin HP, potong rambut, segala macam. Wah sekarang mah, gak usah kursus. Searching aja, langsung ada tutorial lengkap. Dan bahkan mau belajar matematika, mau caranya yang gampang, yang mudah, simple. Itu tinggal searching tutorialnya. Inilah era sekarang. Jadi, kita sudah tahu gaya belajar di era digital. Kita perlu membuka diri bahwa oke, anak-anak memang sekarang berkebutuhan untuk teknologi digital. Yang nanti di media atau dimediasi oleh apa? Alat-alat gawai. Atau alat-alat gadget. Jadi ini kebutuhan. Sebagaimana kertas dulu. Buku. Kalau saya main saya, buku dulu. Dan ciri khas anak-anak sekarang, anak-anak yang apa-apa senang berbagi. Share. Termasuk kita juga yang orang dewasanya. Dikit-dikit share. Sharing ilmu lah. Share info. Share berita. Termasuk share makan siang apa hari ini. Itu ciri khas di era sekarang. Dulu saya enggak begitu. Curhat itu tulisnya di buku. Namanya buku dairi. Dan zaman dulu enggak suka sharing. Harus baca sendiri. Makanya buku dairinya digembok gitu. Pakai gembok, pakai kunci dan sebagainya. Ini perbedaan-perbedaan. Tapi apapun eranya, kita bersyukur sekali sebagai umat Islam. Kita punya adwinul Islam. Yang apa? Yang mengontrol kita. Menjaga era. Mau apapun medianya, eranya, tetap prinsip-prinsip parenting kembali di prinsip adwinul Islam. Makanya disebutnya adwin. Apa sih parenting? Kalau di adwinul Islam, itu alhamdulillah banyak sekali. Salah satunya kita ambil. Kenapa? Karena tadi kita sepakat bahwa anak-anak senang diskusi. Musyawar. Pakai ini. Ali Imran 159. Ini saya sering sekali sosialisasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah-lembut terhadap mereka. Lemah-lembut. Walau kun tafazan galizal qob lanfaddu min hawlikah. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, maka tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ini yang bahaya. Bila jadi ayah, ibu, bapak, ibu, guru yang keras dan kasar, mereka menjauh dari kita. Di luar rumah, musuh-musuh masih banyak. Saya sejak 1998 sampai sekarang ngurus korban narkoba. Enam tahun terakhir mengurus korban LGBT, tauran, bullying, dan sebagainya. Itu faktor kontribusinya itu apa? Parenting yang keras dan kasar. Makanya mereka menjauh. Pada waktu yang salah, bertemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Padahal ini sudah diwanti-wanti oleh Allah di dalam Ali Imran 159. Waisa, saya sudah lembut, tapi tuh anak masih aja deh. Saya satu kalimatnya, sepuluh kalimat. Ibu ada yang kayak gitu ya. Ayah juga ada yang kayak gitu. Maka ini diajarkan. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku, ya Allah. Kalau perlu sebut nama anak. Anak kita kan lebih dari satu. Yang mana ini? Yang lagi didoakan yang mana ini? Fulan bin Fulan. Dan ampuni dia, ya Allah. Seperti saya ini, saya punya anak lima kan? Empat laki-laki, satu perempuan. Anak saya dikasih nama-nama ciri khas orang Jawa banget. Karena ayahnya orang Jawa. Anak saya yang pertama namanya Lanang, yang kedua Priyo, yang ketiga Kakung, yang keempat Jaler, yang kelima Ragil. Lanang, Priyo, Kakung, Jaler, Ragil. Jadi kalau lagi misalnya saya mau bicara sama Lanang, kemudian saya ingat kemarin-kemarin kalau diajak bicara atau diajak musyawaroh, ini anak ngeyel, makalah sebelum saya ngomong sama dia, saya mohon ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, saya maafkan anakku Lanang Sismadi bin Priyanto Sismadi. Ampuni dia ya Allah. Ini caranya. Kemudian, dan bermusyawarah dengan mereka dalam suatu urusan, baru ajak musyawarah. Jadi kalau kita mau diajak diskusi anak, musyawarah, atau negosiasi, apapun itu, ada tiga nih, tiga tahap. Minta lemah lembut dulu, karena lemah lembut ini rahman dari Allah. Bukan bawaan lahir, bapak ibu dengan anak kandung. Orang tua, bapak ibu sama anak kandung, dibanding bapak ibu sama ponakan, bapak ibu sama anaknya tetangga, lebih gampang senyum dengan ponakan atau anak tetangga. orang tua, bapak ibu nih, dibanding sama anak kandung. Coba ingat-ingat, terasa kan gitu. Datang ponakan, eh, apa kabar? Gimana ayahmu nak? Datang anaknya kita langsung nih, anak-anak kandung. Anak kandung. Makanya, kita dalam pendidikan, kita titip anak kita sebagian waktu dengan bapak ibu guru, dengan orang lain. Supaya bapak ibu guru anak kita. Begitu? Iya. Dan anaknya bapak ibu guru juga dititip sama bapak ibu guru yang lain. Supaya anaknya bapak ibu guru ini yang lebih dapat senyum dari bapak ibu guru yang lain, dari orang yang lain. Seperti itu sebetulnya. Jadi, kalau ada orang tua, ayah, bunda, bisa lembut sama anak, sudah bisa lembut sama anak, itu berarti rahmat Allah yang turun. Masya Allah. Itu asik banget itu. Apa gak senang ya, rahmat Allah, kasih sayang Allah yang turun? Senang ya Allah. Tentu ini harus diminta kan. Ya Allah, mohon lembut ya Allah. Saya maafkan anakku ya Allah. Fulan bin Fulan, ampuni dia ya Allah. Baru ajak musyawara. Barulah kita mau kasih masukan. Faizah azam tafatawakkal allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekat, maka bertawakallah pada Allah. Dalam musyawara sudah ada apa? Kesepakatan misalnya. Anak nih, kalau boleh nih, anak-anak nih, apalagi anak laki. Kalau diperbolehkan main game, pasti milihnya bisa 5 jam. 5 jam kalau bisa. Kalau boleh. Jadi waktu negosiasi, bunda, aku mainnya 5 jam. Eh, kata bunda. 1 jam aja. Misalnya gitu. Antara 1 sama 5 itu kan durasinya atau itu gapnya gede banget. Disinilah kita nego. Ceritakan kenapa bunda minta 1 jam. Akhirnya anak juga cerita, bunda, main 1 jam main apa? Itu baru mulai itu. Belum lagi permainannya, belum isi permainannya. Akhirnya nego, 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 nego. Ah, dapetlah antara rangenya 2 jam setengah permainan misalnya. Ya udah, kalau udah Anda keputusan kayak gitu, dibulatkan tekad, tawakkal. Karena banyak orang tua, ayah bunda masih bingung, ragu, eh betul gak aku ya? Salah gak aku ya? Ya gak usah kayak gitu, tawakkal. Ya Allah, saya tawakkal padamu ya Allah. Karena yang memberikan ilmu, yang memberikan kecerdasan itu Allah Ta'ala. Kita semua ini, Bapak, Ibu, Guru, ayah bunda kan hanya memberikan informasi sebetulnya. Tapi yang memberikan segalanya Allah. Jadi kita tawakkal. Kenapa? Innaullaha yuhhibbul mutawakili. Sesungguh Allah mencintai orang yang bertawakkal. Jadi pegang nih satu ayat ini untuk kita bagaimana bermusyawara. Karena apapun generasinya, kita ya, saya generasi X, anak saya gen Z, gen Z. Teman-teman, ayah bunda di sini kan banyak yang milenial kan? Yang lahirnya antara 80 sampai 96. Sudah mulai punya anak di generasi alfa. Apapun generasinya, ini kita dikawal atau dikontrol dengan ad-dinul Islam. Tetap pakai ini. Waktu musyawaroh, ya bisa aja pakai gadget kita musyawaroh, kita cerita. Atau antar musyawarohnya nggak ketemu langsung gitu di cerita atau ngomong di WA Grup Keluarga atau Japri, itu nggak apa-apa. yang penting, ya SOP-nya kayak gini. Urut-urutannya kayak gini. Kenapa kalau kita keras dan kasar, kita akan jadi hyper-parenting, pola asuh yang kelewatan. Terlalu takut, terlalu cemas, terlalu mengontrol, tapi juga terlalu lemah, itu juga hatinya. Dan akan memberi apa? Menjadi toxic parent, orang tua yang bikin racun. racun apa? Racun psikologis, racun jasmani, racun memori anak. Setentang inner child memory, memori masa kanak-kanak. Memori masa kanak-kanak itu beragam memang, tapi banyak yang teracuni gitu. Kasian kalau teracuni. Memori anak-anak ini akan membekas dan mengganggu perkembangannya. Termasuk perkembangan intelektual. Bahkan nanti kalau dia jadi orang tua, wah itu terganggu banget. Sudah rajin parenting pun, masih juga akan membentak sebagaimana orang tuanya dulu. Masih juga mencubit sebagaimana orang tuanya dulu. Ini yang bahaya. Dan kalau, sekali lagi, mereka menjauh, didapat oleh musuh, maka terjadi penyimpangan. Aduh, paling-paling narkoba deh. Memang ada rehabilitasinya. Tapi seumur hidup itu harus dijaga kalau sudah terkena seperti itu. Sebetulnya apa yang terjadi sih Bu Aisyah di otak manusia ini kalau kita memberikan informasi, mengajari anak-anak, membimbing mereka. Kita tahu dulu ya, ini otak manusia, Allah ciptakan. Ada otak besar, ada otak kecil, terbelah dua, belahan kanan, belahan kiri. Dimasukkan dalam kepala yang dilapisi berbagai macam lapis sehingga ini terlindung. Di dalamnya ada apa Bu Aisyah? Kita lihat dulu ya, kalau gambar tidak bergeraknya kurang lebih seperti ini. Ini dari samping kiri. Otak besar, otak kecil. Ini bagian depan. Kemudian kalau dilihat dari atas, ini ada belahan kanan, belahan kiri. Di dalamnya ada nioron. Mohon izin Bapak Ibu, Ayah Bunda. Iya, karena kan kita mau melihat sebetulnya apa yang terjadi di tubuh atau di benak anak-anak atau di otaknya anak-anak pada saat dalam memberikan pendampingan pendidikan ini. Mau gak mau harus belajar otak sebagai basicnya. Jadi di dalamnya ada nioron. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang mengatakan 80 miliar, ada yang mengatakan 90 miliar, ada yang mengatakan 100 miliar. Saya ambil paham yang 100 miliar. Memang banyak soalnya otak kita. Dan biar gampang diafal juga ya. Satu nioron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zaman. Ada kalimat itu, tercanggih di zaman. Jadi di otak kita ada 100 miliar komputer. Dan kerja komputer ini akan tersambung-sambung, akan terkoneksi-koneksi pada saat kita menerima informasi. Baik lewat mata, telinga, mulut, hidung, perabaan, dan sebagainya. Maka dia akan terjadi seperti ini. Terjadi peristiwa kimia di dalam otak. Ada namanya pelepasan neurotransmitter yang sangat cepat sehingga dia berbentuk loncatan listrik di otak. Jadi di otak kita ada listriknya. Setiap ada informasi yang kita terima lewat panca indera kita ini terjadi loncatan sambungan. Jadi koneksi istilahnya. Tersambung. Kalau sudah dua kali, tersambung dua kali. Tiga kali, pada info yang sama, tersambung tiga kali. Empat kali, tersambung empat kali. Tapi tentu nanti tersambungnya bukan hanya di jalur yang sama. Ada tambahan jalur sehingga menambah makna. Inilah yang disebut faham. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Orang kalau mau tinggi kecerdasan itu diulang-ulang. Makanya dalam pendidikan ada pendekatan repetisi. Ulang-ulang. Murojah. Agar terjadi sambungan berulang, tapi bertambah lagi sambungan lainnya memberi makna bahan. Nah, ini yang terjadi sebetulnya. Inilah yang harus kerjasama antara ayah bunda, bapak ibu guru, dan orang tua yang lain. Walaizah zakaru kalunfa. Ini surat Ali Imran ayat 36. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini yang perlu kita tahu. Anak kita laki-laki atau perempuan? Kajiannya ini banyak. Kita nggak mungkin hari ini kita tuntaskan. Tapi justru yang super tim ini, ayah bunda ini gimana nih? bagi tugasnya. Karena laki-laki dan perempuan nggak sama memang. Fitrah peran ayah dan ibu. Ayah ini penanggung jawab visi pendidikan. Ibu melaksana harian pendidikan. Nanti kita lihat. Lebih detail ya. Ayah sebagai pemimpin dan pelindung keluarga. Ibu personal of love love and sincerity. Ibu sebagai orang yang penuh cinta, kasih sayang, dan ketulusan. Ini fitrah peran ya. Karena bedanya tadi laki-laki perempuan. Ayah membangun sistem berpikir dengan tantangan dan berpikir. Jadi seorang ayah itu selalu memberikan challenging. Dan seorang ayah apalagi sama anak laki-lakinya bermain memang. Ibu pemilik moralitas dan nurani. Kita bahas tiga peran ini dulu ya. Nanti tambah lagi tiga. Sebagai penanggung jawab visi pendidikan, tentu ya. Karena pendidikan ini butuh banyak hal. Salah satunya adalah pembiayaan. Maka ayah lah yang memang sebetulnya menjemput rezeki untuk menafkahi keluarga. Salah satunya juga untuk pendidikan. Ibu yang pelaksana hariannya. Kemudian juga selain masalah pembiayaan, ayah yang bertanggung jawab terhadap nasihat-nasihat ini kepada anak. Bagaimana dukmanul hakim menasehati anaknya. Diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Tidak mempersekutukan Allah. Menyayangi dan berbakti kepada orang tua. Sekecil apapun perbuatan manusia, Allah datangkan balasannya. Jangan berlaku sombong. Bersikap tawadu, dirikan sholat, berbuat kebaikan, cegalah perbuatan mungkar, dan bersabarlah. Ayah, kalau ayah sudah pernah mengem ini, berarti ayah sudah menjalankan visi pendidikan. Dan memang ini perlu diulang. Masih kecil, nanti SD diulang lagi, SMP, SMA, sambil nemenin anak, belajar mobil, lihat ada orang di jalan, lihat, kita harus bantu, sekecil apapun, kita bantu orang ini, insya Allah, Allah datangkan balasan buat kita. Itu kayak gitu. Kalau perlu bukakan Quran, langsung baca surat Luqman ini. Ini ayah loh. Ini ayah. Yang belum sempat, lakukan ini. Salah satunya loh, dari penanggung jawab. Ibu, gimana ibu? Ibu yang memang pelaksana harian. Ayah tadi sudah kasih tahu ya, jangan persekutukan Allah. Ibu nanti yang menjelaskan kenapa, kenapa, kenapa. Tadi suruh, beribadah, suruh sholat. Nanti ibu yang ajarkan detilnya, bagaimana berwudu, menggunakan baju muslim-muslimah, kemudian sholat, dan sebagainya. Kata ayah, kamu berbakti sama orang tuamu ya nak. Nanti ibu yang ngajarin. Ibu maunya apa? Yang disebut berbakti, ibu maunya apa? Ibu maunya kalau kamu datang, salam sama ibu ya nak. Atau kalau kamu pergi, kamu izin ya nak. Peluk dulu ibu ya. Misalnya gitu. Ibu pelaksana harian. Kenapa nanti ibu pelaksana harian? Nanti kita lihat fitrahnya. Termasuk juga ibu yang carikan sekolah, memilih sekolah. Dan ibu sekarang sudah memilih sekolah ala Zarklapagad. Saya saksi sejarah sebagai anak sekolah yang pernah sekolah di Al-Azab. Tadi saya senang banget lihat videonya gitu. Ingat, 40 tahun yang lalu, 41 tahun yang lalu saya di Al-Azab. Tadi ada bahasa Arab, Masya Allah, Mas Muka, Min Aina Jita, dia mah jatah tanem. Senang banget. Lihatnya. Paling nggak nanti lulusannya ya minimal-minimal. Kayak saya gini lah, minimal banget. Anak ayah bunda lebih-lebih lagi. Akan lebih lagi, Masya Allah. Paling nggak gitu. Nanti pas sekolah kedokteran, tidak asal-asalan belajar kedokteran, selalu ingat Allah. Senantiasa mau menjadi dokter muslim dan muslimah. Itu perbedaannya. Kalau basic di awal-awal, kita sudah diberikan nuansa ya abdiun Islam. Apalagi yang dari TK, SD. Saya TK sama SD-nya masih negeri. SMP-SMA-nya baru tahu ada Al-Azab. Baru masuk. Seandainya mungkin saya dulu tinggal di Surabaya, Al-Azab kelapa gading sudah ada, masuk Al-Azab. Ini ibu memang yang kasak-kusuk. Di mana sekolah? Di mana sekolah? Bagus nggak? Bapak ibu gurunya gimana? Amanah nggak? Rapi nggak? Oh, dulu, jaman dulu, kalau saya mau masuk sekolah, nomor satu dilihat WC-nya. Toilet nggak rapi, nggak bersih nggak? Kalau toiletnya aja bersih, makanya tempat lain bersih pasti. Gitu dulu ibu saya itu. Ini ibu nih yang kasak-kusuk. Walaupun nanti ayah juga ikut lihat sekolahnya. Ayah cariin duit aja. Kemudian memilihkan teman dan lingkungan yang baik, ini memang tugas ibu. Seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya, lingkungan pergaulannya. Oleh karena itu, kalau kalian memperhatikan siapakah yang kalian jadikan sebagai teman dekat. Itulah pentingnya kita cari sekolah yang aman. Bahkan juga sekarang cari tempat tinggal yang aman, kanan, kiri, depan, belakang. Karena banyak sekali rumah-rumah, perumahan yang bahaya ya. Terutama masalah narkobat. Jadi lingkungan itu memang mahal banget. Kenapa sih ibu yang disuruh pelaksana harian? Ini ada riset ini. Saya juga sering menjelaskannya. Di tahun 1999, ada namanya Institute of Psychiatry London atau sekarang namanya King's College London. Ditemukan begini. Lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan berbeda. Jadi ini pakai alat. Ini dilihat otak laki-laki, male brain and female brain. Tadi kan otak terbagi dua ya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Apa yang terjadi? Apa yang terlihat? Otak kiri laki-laki ini ada warna orange, tapi perempuan di kiri dan kanan. Apa ini? Ini lokasi bahasa dan bicara. Area wernik dan beroka. Laki-laki cuma di otak kiri, didapati di otak kiri. Perempuan, otak bicara dan bahasanya kiri dan kanan. Jadi bunda, kita tahu dong ya, otak bicara kita ada di mana? Kiri, kakak. Makanya bunda, ibu lebih cenderung banyak bicara secara verbal pada anak. Diitung-itung sama ilmuwan ya, beberapa riset menghitung gitu ya. Kita ambil kesimpulannya aja ya. Verbalnya ibu-ibu nih, perempuan ini seperhari ya, perhari ya, antara 6.000 sampai 8.000. Bunda, kalau nggak percaya, setiap ngomong dihitung ya, bun. pakai cek-cak gitu ya, pakai alat. Kemudian, bunyi vokalnya 2.000 sampai 3.000. Kemudian, gerakan tubuhnya 8.000 sampai 10.000. Ini kalau dirata-ratakan ini 20.000an nih, antara 16.000 sampai 24.000. Dengan kapasitas potensi seperti itu, sesungguhnya ibu-ibu, atau perempuan, ini sanggup mengerjakan pendampingan anak, mengajar kembali setelah bapak-ibu gurunya memberikan informasi, masih juga mengerjakan pekerjaan rumah, masak, mencuci, nyapu, nyetrika, ngurus suami, dan masih juga mungkin masih berbisnis, barangkali ada ibu-ibu, ini masih sangat cukup. Kok tahu cukup, bisa? Iya, ada orang, ada risetnya. Secara empirik juga kita lihat, kakek nenek kita zaman dulu, yang uti, mbah uti kita kan, anaknya kan lebih dari dua mereka. Lima aja udah sedikit. Saya kalau sekarang lima dibilang banyak oleh teman-teman saya. Aisyah lu anaknya lima, banyak banget hari gini katanya. Zaman dulu lima tuh sedikit. Yang kita tujuh anaknya, tujuh, sepuluh, dua belas, ngerjakan sendiri, belum ada mesin cuci, belum ada khadimat yang bantuin, cukup. Jaga warung, ngebatik, dan sebagainya. Cukup. Kita juga harusnya cukup ini. Bahkan ada riset perempuan, wanita, kalau dalam satu hari, komunikasinya kurang dari 16 ribu kata, tidur malamnya gak nyenyak. Jadi mending 16 ribunya, disalurkan dengan kebaikan-kebaikan seperti ini. Kalau bapak-bapak itu, kenterung lebih sedikit bicara, berkata singkat, dan langsung pada intinya. Kata laki-laki, bicaranya antara 2 ribu sampai 4 ribu kata. Bunyi vokalnya 1 ribu sampai 2 ribu. Gerakan tubuhnya 2 ribu sampai 3 ribu. Beda kan? Beda banget. Jauh. Tiga kali lipat perempuan dibanding laki-laki. Termasuk bapak guru dan ibu guru ini. Memang kalau pagi sampai sore, bapak ibu guru dan bapak dan ibu guru sama kelihatannya bisa ngomong banyak ya. Tapi malam hari, pak guru sudah diam. Ibu guru masih bicara. Ini yang terjadi sebetulnya. Ya kan? Iya. Apalagi kalau kerjanya seorang ayah atau bapak banyak menggunakan kata-kata. Pengajar kan banyak menggunakan kata-kata. Kemudian mimpin juga di rapat itu, kalau udah rapatnya sehari 4 kali, kayak apa itu rasanya? Ini udah habis ya nih. Bapak-bapak ini kalau dijumlakan nih antara 5 ribu sampai 9 ribu. Rata-rata 7 ribuan. Total semuanya. Jadi memang begitu. Yang ini harus kita fahami. Ibu-ibu tadi karena 20 ribu, kalau anaknya tanya dalam belajar, bunda, misalnya gitu ya, ceritain tentang kisahnya Surabaya. Ibu-ibu pasti cerita itu dari awal, diceritakan. Bahkan pakai gaya itu. Suruh en boyo. Tanya ditanyain. Ayah, ceritain tentang Surabaya. Kata bapaknya, Google aja nak Google. Suruh Google. Ceritakan sama ayah. Jadi anaknya ceritain sama ayah. Itulah gaya mengajar bapak. Dan kita harus ngerti. Karena kadang-kadang ibu-ibu ini, karena belum tahu tentang fitrahnya laki-laki perempuan, cenderung ingin ayah ngajarin anaknya juga kayak si ibu. Dijelasin detil. Bapak-bapak bisa. Tapi jangan malam hari. Malam hari udah gak ada kata-kata. Udah habis buat kerja. Kan gitu. Ini harus kita faham. Karena nanti bertengkarnya gara-gara ini. Padahal sudah dibagi tugas. Ya kan? Walaizah Zaka Rukaluntah bang laki-laki beda kok. Kemudian, kita ini, banyak sekali ibu-ibu ya, mudah-mudahan bukan di Al-Azhar, di Kelapa Gading Surabaya ya. Buru, buru-buru anaknya, ya sekolah penuh. Karena udah males ngajarin. Kita gak boleh lupa ini terhadap hadis Rasulullah. Bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa mengajarkan suatu ilmu, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi sedikitpun pahala orang yang mengerjakannya itu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Kondisi sekarang ini harus hati-hati sekali. Apalagi kalau yang anak-anak SD kan mereka belum ada ikhtiar untuk vaksin, belum lagi untuk 12 tahun ke bawah. Kalau sudah belajar penuh, terlalu berinteraksi, wah gawat juga. Makanya bersabarlah. Kan kita jadi banyak pahala ini orang tua. Iya kan? Bunda, misalnya bunda, siapa yang mengajarkan basmala anaknya, pertama kali bundanya. Coba boleh yang katakan? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali waktu anak-anak kecil, bunda yang ngajarin. Masya Allah. Maka seumur hidup anak itu, baca bismillahirrahmanirrahim, itu pahalanya mengalir ke bundanya. Walaupun nanti gurunya, membetulkannya makhrodznya, itu juga dapat gurunya. Tanpa mengurangi juga pahala dari bundanya. Tanpa juga mengurangi pahala anak itu. Pertama kali bunda memperkenalkan cara wudhu, pada saat dia berwudhu seumur hidupnya, itu buat bundanya. Ayahnya pertama kali mengajarkan tadi sebagaimana yang diajarkan Luqmanul Hakim pada anaknya, kemudian anak ini pakai terus seumur hidupnya, maka itu untuk ayahnya. Apa enggak keren tuh? Guru pas seneng-seneng aja kalau disuruh, di sekolah terus full. Alhamdulillah itu, pahala buat gurunya banyak sekali, Masya Allah. Memang di sekolah akan banyak sekali teknik-teknik. Sekarang kondisinya seperti itu. Maka bersabarlah. Kemudian apa lagi? Sabar mengulang penjelasan pada anak. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Anas Radial Loan bahwasannya dia berkata, Rasulullah sering mengulang-ulang perkataan beliau sebanyak tiga kali. Hal itu dimaksudkan agar setiap perkataan yang beliau paparkan dapat dipahami. Bayangkan Rasulullah ini menjelasin sama sahabat-sahabatnya itu kan pasti orang dewasa. Pasti yang dijelaskan tentang apa yang diajarkan Allah kepada Rasulullah s.a.w. dan diajarkan kepada sahabat. Al-Quran dalam bahasa Arab itu saja tiga kali. Apalagi kita. Karena kita bahasa induknya bahasa Indonesia maka kita jauh lebih banyak lagi. Lebih dari tiga kali ajarkan anak-anak. Merojaan lebih banyak lagi. Anak-anak perlu penjelasan. Apa yang terjadi sih Bu Aisyah? Di otak kalau kita ulang-ulang ini loh. Sambungannya berulang di sini. Ilmu kan nanti masuknya di sini. Prefrontal cortex di sini. Daerah intelektual di sini. Ini berulang nanti sambungannya. Masuk dari mana? Dari mata. Dari telinga. Dari ucapan anak ini. Dari penghiduan juga ini bisa masuk. Informasi. Bawa ke sini. Sebelum sampai ke sini saja ada otak emosi. Tergantung. Anak senang nggak lagi dapat penjelasan dari Bapak Ibu Guru dan Ayah Bundanya. Kalau senang masuk ke sini gampang. Tapi kalau nggak senang, lagi capek, lagi bosen. Ini batang otak lagi tegang. Otak mamalia tegang. Ilmu cuma sampai di daerah batang otak yang short memory ini. Cuma ingat 1x24 jam. Belajar buru-buru juga gitu. Ingatnya 1x24 jam. Malam belajar. Karena besok mau ulangan kan gitu ya. Eh pas besoknya kata Pak Guru, ya kita tunda 3 hari lagi. Udah selesai itu. Harus belajar ulang. Dan belajarlah dengan relax. Makanya gaya belajar anak sekarang itu posisinya relax. Seperti kita dulu. Apalagi zaman saya itu. Waduh harus tangan ke atas, tangan ke depan duduk yang rapi. Sekarang dia ada. Gimana caranya? Apalagi ada anak yang namanya gaya belajar. Sistem saraf matanya lebih kuat. Sehingga kalau gaya belajar yang dia selalu melihat dan membaca itu namanya gaya belajar visual. Tangkapan dari mata untuk masuk ke sini lebih kuat. Ada anak telinganya, sistem saraf telinganya yang lebih kuat. Sehingga dia enggak lihat Bapak Ibu Gurunya menjelaskan. Tapi telinganya diarahkan ke sumber suara itu. Ini yang namanya gaya belajar auditory. Ada anak saraf tangan dan kakinya yang lebih dominan. Sehingga kalau dia belajar harus gerak-gerak. Pindah-pindah ruangan, gerak-gerak. Atau pegang bola, atau polpennya digoyang-goyangi. Kayak gitu. Ini namanya gaya belajar kinestetik. Disuruh duduk manis. Susah masuk ilmunya ke sini nanti. Cuma dibatang otak aja nanti. Inilah kita perlu juga tahu gaya belajar anak kita yang mana. Memang tiga-tiganya. Tapi dari tiga tadi, visual, auditory, kinestetik. Ada urutan dominasinya. Kita paham. Saya termasuk yang auditory. Saya dulu ingat banget kalau saya kuliah, saya rekam itu. Karena belum ada HP atau gadget kayak sekarang. Betul-betul pakai. Yang disimpan di tas gitu. Kedengeran gurunya. Pakai kaset, site A, site B. Karena auditory. Setelah saya dengar, baru saya bisa baca. Atau kalau lagi belajar, harus tempat rame. Harus pakai musik. Itu auditory. Kalau sampai nggak ada musik, saya baca keras-keras. Supaya suara saya dengar. Itu auditory. Kalau visual, ini yang biasanya. Senang baca buku, beraturan. Tulisan-tulisannya kasih stabilo. Kasih warna-warni. Semakin sepi pelajar. Suasana semakin bisa dia membacanya. Yang kinestetik, dia akan bisa belajar. Kalau dia pindah dari kamar ke kamar ibunya. Gadgetnya dibawa. Keparan. Ke rooftop. Ke depan. Dan sebagainya. Ini perlu kita tahu. Dan 60 persen anak generasi sekarang itu kebanyakan gayanya kinestetik. Geraksana-geraksana. Sudah kinestetik, anak laki-laki pula. Itu kita harus paham. Supaya ibu tenang, bunda tenang, ayah tenang. Kemudian, ajarkan ilmu sesuai dengan kondisi pengetahuan anak dan apa yang mereka sukai. Ini juga Rasulullah yang ajarkan kita. Rasulullah SAW bersabda, katakanlah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Serta tinggalkanlah apa yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka sukai. Inilah makanya kita ngajarin anak. Lihat dulu dia sukanya apa. Masuknya dari situ. Dia sukanya main, lewat main permainan lah kita masuk. Kita gak bisa ngeyel dengan cara kita. Kenapa? Karena Nabi juga bilang, apakah kamu ingin Allah dan Rasulullah SAW... Ini digital. Ngajarinnya sama sekali gak mau pakai digital. Anak kan gak bisa. Otaknya anak itu kan otak digital semuanya yang lahir saat ini. Kita ngeyel pakai benda-benda atau teknologi analog. Sama sekali gak mau pakai digital. Kalau dikombinasi itu masih bagus. Anak nolak. Makanya Nabi bilang, kamu mau. Oh, anak-anak itu pendustakan Allah dan Rasulullah SAW hanya gara-gara kita ngeyel dengan cara kita. Jadi memang ini diajarkan. Apalagi anak-anak yang masih baru belajar. Apalagi remaja ya Allah. Sama-sama insya Allah nanti pada saat mahasiswa dia menemukan itu. Oh kayak gini. Kemudian otak di belah. Ini buat teman-teman sejawat pasti tahu banget ini ya. Di dalamnya ada namanya hipotalamus. Ditemukan oleh Dr. Luan Brizendin. Tadi juga di Institute of... Dari King College London itu. Dikatakan hipotalamus laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Ini pada laki-laki 2,5 kali. Yang mana sih hipotalamus, Buah Isa? Ini. Saya juga berulang kali sampaikan hal ini. Ini hipotalamus. Laki-laki ada, perempuan ada. Ini hipotalamusnya laki-laki ini. Ini gambarnya laki-laki. Tadi dikatakan laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Berarti hipotalamusnya perempuan lebih kecil dari yang ini. Gak ada setengahnya dari yang ini. Apa fungsi hipotalamus? Banyak sekali fungsi hipotalamusnya. Namun salah satunya adalah fungsi hipotalamus yaitu menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Artinya apa? Karena laki-laki 2,5 kali lebih lebar, secara fitrah, laki-laki lebih jago menjaga keamanan. Ini karena Allah menciptakan hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar. Itulah ayah, pemimpin, dan pelindung keluarga. Anak laki-laki kita, siapa yang punya anak laki-laki, Bun? Masih ingat waktu kecil? Waktu bunda sakit, anak laki-laki yang menjagain loh. Bener gak, Bun? Saya punya empat lanang periokakung jalar. Saya ingat sekali, kalau saya sakit dan masuk rumah sakit, empat anak ini bersaudara, dia ada yang paling kecil sekali jalar waktu itu, jaga pintu kamar rumah sakit itu. Kalau ada yang besok diintrogasi sama mereka. Untuk apa? Mau ngapain? Berapa lama? Adiknya yang bungsu malah nemenin saya di dalam nemenin ngobrol. Memang ngambilin air anak perempuan, tapi yang jagain anak laki. Itu anak laki-laki. Walaupun sambil main. Nanti pas dia besar, dia menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan ekonomi. Malah bekerja pada negara, menjaga keamanan negara. Itulah laki-laki, secara fitrah. Bu Aisyah, tapi kok ada ya bapak-bapak? Dia tidak menjaga keamanan keluarganya, malah istrinya yang menjaga keamanan. Itu perlu dikaji ulang itu. Ada apa? Apakah sejak kecil laki-laki itu senantiasa dimarahin oleh bapak ibunya, terutama ibunya yang selalu ditanya, mana tanggung jawab? Ataukah istrinya pernah melukai hatinya, sehingga dia akhirnya rasa bodoh. Itu kalau ditemuan-temuan di konseling itu panjang. Karena sesungguhnya, hipotalamus ini kalau selalu diserang, diserang, ini mengkerut nanti. Kalau dia mengkerut, bahaya. Maaf sekali. Beberapa riset ilmuwan mengatakan, kalau mengkerut hipotalamus laki-laki, ini resiko tinggi menjadi seorang gay. Jadi bunda yang punya anak laki-laki, tidak usah selalu dimarahin, kamu tidak punya tanggung jawab. Mana lagi? Dia bertanggung jawab, bunda. Cuma kita saja tidak mengerti. Kita saja yang selalu menuntut yang namanya tanggung jawab itu, tidak bermain, jaga bukan gitu. Nanti kita lihat kenapa laki-laki bermain. Ini dia. Makanya ayahnya juga karena hipotalamusnya lebar, bapak-bapak kan gini kalau main. Guling-gulingan. Kemudian ayah itu menggendong sesuai gerakan kebebasan anak. Sama anak perempuan saja, bapak-bapak guling-gulingan. Tapi itulah seorang bapak. Banyak bapak-bapak berhenti main sama anaknya gara-gara apa, selalu ditegur istrinya sama ibunya. Awas, awas, awas. Nanti bahaya, nanti kejaduk. Hati, 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 hati. Makanya bapak-bapak jadi males. Ini juga di ruang konseling saya banyak banget kasus-kasus. Kenapa, Pak, jadinya nggak peduli sama anak. Habis, di awal-awal saya main sama anak, nyemarin terus sama ibunya. Awas, awas, awas. Karena ibu-ibu takut. Tapi bapak sudah disetting otaknya oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang tangguh. Tangannya itu kuat menggang anak. Tapi kalau diserang-serang terus, jadi yang nggak enak perasaannya bisa pegangannya lepas. Saya dulu juga salah. Saya ngomong gini karena dulu kami keliru. Padahal udah dokter lho. 2006 baru tahu, saya nikah 92. 92 tuh anak pertamanya 93. Itu anak udah lahir berapa anak itu? Awas, awas, hati, hati. Setelah tahu, astagfirullahaladzim, keliru ya saya. Mulai sejak itu, setiap suami saya main sama anak laki-lakinya dengan gaya laki-laki mereka, saya biarkan aja. Supaya nggak ribut, saya ke dapur aja, bu. Kalau nggak ribut, awas, awas, awas. Awas, awas, awas. Yang gitu-gitu tuh bikin kesal sebetulnya. Awas, awas. Termasuk juga kalau bawa mobil. Awas, awas, awas. Lihat kanan-kiri, lihat kanan-kiri. Ketangguhan ayah bertujuan membantu anak-anak bersiap menghadapi kehidupan. Ternyata. Makanya anak-anak kalau lagi main Lego atau main balok gini, kalau ini rumahnya jatuh, si bapak nggak nolongin, bu. Ayo, susun lagi. Gitu, bapak-bapak. Laki-laki senang bermain. Kenapa, Bu Aisyah? Karena ini ada perbedaan perkembangan otak kiri-kanan. Kita tahu ya, otak kiri itu biasanya otak analisa, otak detil, otak bahasa, kemudian otak, apa istilahnya ya, otak mendalam, otak disiplin, otak, pokoknya yang apa-apa tuh analisa. Yang kanan ini adalah otak bermain, otak imajinasi, otak teknologi. Nih, ini kanan nih, mohon izin ini kurang jelas gambarnya ya. Pada laki-laki, otak kanannya lebih dominan. Maka laki-laki senang bermain. Apalagi sekarang era teknologi. Kalau ibu-ibu, permainan perempuan adalah permainan keteraturan dan detil. Kenapa? Karena otak kirinya ibu-ibu, perempuan lebih dominan. Teratur, rapi. Boleh nggak sih anak laki-laki diajarin main kayak gini. Boleh lah. Nggak apa-apa. Anak perempuan diajak main sama bapaknya kayak tadi itu tangguh. Boleh banget. Karena anak-anak harus dapat dua gaya pendidikan yang dua versi. Nah, ini lihat nih. Kalau main sama bapak-bapak, main guling-gulingan. Main lumpur, Bu. Nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu ajak mainnya pasti yang rapi. Lihat warna nih, nak umum. Ini bunga. Ini kemurah. Hitung ya. Yaunnya satu, dua. Itu otak kiri. Datang bapaknya. Ayo guling-gulingan. Ayo. Main lumpur. Main lumpur nih. Kan anak main lumpur nih, Bu. Ini gara-gara bapaknya nih, Bu. Nanti tinggal mandiin aja. Mandiin pakai sabun antiseptik. Bajunya cuci sama deterjen antiseptik. Beres. Daripada dimarahin melulu. Awas, hujan nanti sakit. Sakit betulan nanti. Dan apa yang diterima oleh otak lewat pendengarannya masuk di otaknya nanti. Nah inilah gaya ibu dan ayah. Inilah super team namanya. Kemudian apa lagi? Fitrah ayah supplier maskulinitas. Ibu supplier feminitas. Ayah penegak profesionalisme. Ibu pembangun hati dan rasa. Ayah konsultan pendidikan. Ibu berbasis pengorbanan. Jadi apa-apa nanti curhatnya ke ibu. Ayah the person of tega. Ibu sang pembangun hati. Inilah super teamnya. Kita detilkan sedikit ya. Ayah supplier maskulinitas. Artinya apa? Estosterone yang ada pada ayah ini. Ini akan membuat ayah memberikan contoh-contoh maskulin pada anak-anaknya. Pada anak laki pas banget. Karena anak laki juga testosteronnya banyak. Tapi bolehkah ayah sebagai orang yang maskulin juga mengajarkan pada anak perempuannya? Tidak apa-apa. Karena perempuan juga ada testosteronnya. Walaupun tidak setanya anak laki. Supaya anak perempuan juga tangguh. Anak perempuan juga ngerti tentang apa sih laki-laki itu kayak apa sih cara berpikirnya laki-laki. Supaya nanti dia berhadapan dengan gurunya yang laki-laki. Dosennya yang laki-laki. Temannya yang laki-laki yang ngerti. Oh laki-laki itu begini. Kemudian ayah ini penegak profesionalisme dan konsultan pendidikan. Jadi sikap-sikap profesional dari ayah itu selalu ada. Dari kecil juga ayah selalu ajarkan misalnya berbisnis, wawasan, visi-misi. Ada family prenernya, entrepreneur, dan sebagainya itu ayah memang. Tidak apa-apa juga. Karena memang tugasnya ayah ini. Ibu supplier feminitas. Karena memang kita hormon estrogennya banyak. Dan hormon ini pembangun suasana hati dan rasa. Ibu ajarin anak perempuan tentang bagaimana sih perempuan itu nak bersikapnya. Itu cocok banget. Karena anak perempuan kita estrogen progesteronnya banyak. Apakah ibu bisa ajarkan ini sama anak laki-laki? Boleh. Karena anak laki-laki juga ada estrogen progesteron. Walaupun kadarnya tidak sepenuhnya perempuan. Supaya anak laki juga ngerti bahwa perempuan itu sukanya kayak gini. Ibu ku sukanya kayak gini. Diambilin, dibawakan belanjaannya, dibukakan pintu mobil. Itu yang ajarin ibu aja. Tidak apa-apa. Jadi lengkap. Maskulinitas dan feminitas. Ayah depan seoptega. Kayak yang mendampingi anak belajar ayah ini cenderung meminta anak-anak untuk bisa memecahkan soal-soal pelajaran dengan matiri. Itu tadi yang saya kasih contoh. Coba kamu cari sendiri dulu deh. Coba ajarin ayah. Coba kamu cerita sama ayah. Itu ayah. Sering memberikan tugas-tugas berat untuk menguji kemandirian dan keimanan anak-anak. Dan sering dianggap sosok yang tega. Saya dulu sebelum ngerti tentang super team parenting ini, selalu merasa bahwa tega banget sih. Mereka enggak kasar. Yang enggak boleh kan tadi kasar dan keras. Ya teganya gitu. Ya ceritain. Coba kamu sendiri. Ayo kamu yang ceritain. Ayo kerjain sendiri. Kalau kita kan enggak gitu. Kalau perlu ibunya yang ngerjain pas anaknya tidur kan. Kata si ayahnya, udah biarin aja. Enggak apa-apa. Kasian ayah. Itu ibu. Berguna enggak gaya pendidikan ayah yang agak tega gini. Berguna. Apalagi anak-anak udah kuliah nanti. Banyak cerita-cerita tentang, katakanlah anak saya ya. Dia punya teman pintar banget. Tapi pas lagi ujian dokter yang anamnesis gitu ya. Atau yang verbal. Ujian verbal gitu. Keringet dingin. Karena dosennya itu killer ya. Enggak tahu sekarang istilah killer masih dipakai enggak ya. Galak. Kalau sama-sama laki-laki malah temannya. Anak saya mah biasa aja. Standar aja dia punya intelektual. Karena udah biasa. Ayahnya agak tega. Dibentak-bentak sama dosennya mah dia biasa aja. Dalam hatinya ayah gue juga kayak gini. Biasa aja lagi. Kan berguna jadinya. Yang penting tadi tidak keras dan kasar. Tapi kan agak tega aja gitu. Ibu memang berbasis pengorbanan. Itu ibu. Gaya pendampingi anak belajar. Ibu cenderung lebih teratur. Dan sering tidak tega melihat anak sulit mengerjakan soal-soal pelajar. Inilah ibu. Jadi enggak usah dimarahin juga oleh ayah ya. Bagi tugas. Ibu sang pembasu luka. Beberapa cara membasu luka yang dapat ibu lakukan. Memberi pelukan atau dekapan hangat. Kemudian apa lagi? Tatapan penuh kasih sayang. Memberikan pujian dan support. Pendengar yang baik. Partner diskusi yang asing. Inilah ibu. Karena ngomongin itu banyak ibu kan. Oke. Jadi kalau kita tahu seperti ini. Paling tidak suami istri itu enggak berantem. Katanya yang bikin berat itu. Ya karena enggak ngerti. Istri selalu menuntut suaminya untuk kayak si ibu. Si istri. Suami juga begitu. Jadi ya berantem. Enggak enak lagi. Ini ibu sang pembasu luka. Terakhir. Penderitaan ayah ketika ibu ngambek. Bu ini perhatikan ya para bunda ya. Satu nih. Ayah menderita nih. Suami menderita kalau apa? Tidur di punggungi ibu. Tidur di punggungi ibu. Tidur di punggungi ibu. Kalau mau balikin punggungin suami. Minta izin ibu. Ayah maaf ya. Aku tekan balik. Dua apa lagi? Tidak menyahut ketika dipanggil. Suami itu setengah mati loh bu. Dia panggil kita. Dan dia tahu persis nih. Dia pasti dengar istrinya tapi enggak nyahut. Setengah mati tuh bu. Tiga. Tidak dijawab ketika ditanya. Itu menderita loh suami itu bu. Kemudian apa lagi? Empat. Seperti hantu dianggap enggak ada. Jadi kita ngomong sama anak. Padahal ada suami di situ. Wuh marah. Sebetulnya. Tapi dia tahu juga nih bahwa istrinya marah nih. Kemudian apa? Suasana rumah dingin. Enggak enak. Karena biasanya kan kita ngomong bu. Tiba-tiba kita enggak ngomong. Itu suami itu sering menderita. Tuh ada apa ya? Ada apa nih istri saya? Saking seringnya ngomong tiba-tiba enggak ngomong. Kemudian apa? Chat hanya di-read sama ibu. Enggak dibalas. Karena biasanya perempuan langsung balas. Sekalinya di-read enggak dibalas. Itu laki-laki menderita. Satu lagi apa? Nomor ayah di blok sementara. Ini penderitaan buat ayah. Ibu kenapa ngambuk ibu? Karena menganggap bahwa ayah enggak bantuin aku nemenin anak belajar. Ayah enggak bantuin aku nemenin urusan rumah. Suamiku begini, suamiku begini. Jadi sekali lagi, inilah super team parenting yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang memang tidak banyak. Namanya belajar. Kita sedikit-sedikit kita belajar. Tapi insya Allah dengan tahu sedikit tentang ini. Atau mungkin sebenarnya sudah tahu. Cuma kita ulang saja. Kita saling menasihati. Insya Allah sehingga kita ingat kembali. Baik ayah bunda, bapak ibu guru, bapak ibu semuanya jamaah yang ada hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabilahi taufiq walidayah. Wallahu'alam bisawab. Saya kembalikan ke moderator, Dr. Kiki Tentia. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, luar biasa sekali. Paparan materinya sangat masukannya banyak sekali bagi kita ibu-ibu di sini. Dan saya pribadi juga karena anak saya juga laki-laki. Banyak, masih banyak yang. Saya masih belum pas juga ternyata. Berapa putra-putrinya, dok? Laki-lakinya berapa, dok? Bagaimana? Laki-lakinya berapa? Alhamdulillah. Ayo, tambah lagi ya. Bahagian. Iya. Satu sama lima lebih stres satu loh. Gimana? Anak satu sama anak lima lebih stres anak yang punya anak satu. Betul. Kayak punya telur cuma satu, Bu. Jadi digengeminnya luar biasa. Tambah ya. Insya Allah ya tambah ya. Kita masuk ke sesi kedua, Bu Dr. Aisyah. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu yang partisipan, ibu-ibu dan ayah bunda yang ada di rumah. Semua partisipan yang ada di rumah ini sudah ada yang memberikan pertanyaan. Saya ingin di sesi satu ini, di term satu ini untuk satu orang yang bisa raise hand untuk bertanya langsung apa bisa Panitia memberikan spotlight-nya. Ya, satu orang saja. Ibu Diyah Kartika bisa dibuka. Diyah Kartika. Silahkan, Bu Diyah Kartika. Bertanya langsung dengan Ibu Dr. Aisyah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Halo. Ya, mau enggak, Bu. Iya. Assalamualaikum, Bu Aisyah. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Iya, saya mau menanyakan ini, dok. Saya ada dua anak. Anak yang pertama, lima tahun, delapan bulan. Laki-laki perempuan, nyonseu. Laki-laki perempuan. Laki-laki. Oh, alhamdulillah. Iya. Jadi anak yang kedua itu satu tahun, empat bulan. Dan keduanya ini memiliki sifat yang bertentangan. Jadi kalau anak yang pertama, betul Ibu. Yang pertama itu berkemauan keras. Tapi anak yang kedua itu lebih lembut. Jadi dengar suara keras sedikit sudah nangis. Kadang-kadang kalau dengar suara azan yang banter. Nah, ini sementara kalau saya dan suami, alhamdulillah sejalan berusaha supaya anak itu tetap mandiri yang berbasis islami. Bagaimana sekiranya supaya kami berdua itu bisa kompak untuk tengah-tengahnya gimana? Supaya kakak ini agak lebih lembut mungkin hatinya. Sedangkan yang adiknya ini bisa strong, tapi tetap hatinya bisa baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu Dia. Ibu Dia di Surabaya enggak? Iya, di Surabaya, kadang di Mojokerto. Oh, iya, iya, Masya Allah. Ya, tapi suami juga sama-sama, tidak LDR bukan? Enggak, bareng-bareng. Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih. Saya langsung jawab, dok. Gimana dok? Baik, baik. Silahkan, Ibu. Ya, Budi ya. Ini kan anak nih, kita alhamdulillah ya. Tadi Budi ya sudah sampaikan, suami juga bersama Budi ya sudah paham bahwa harus saling sama-sama ya. Sama-sama dalam berperan super team inilah. Ini istri seperti ini ya. Kemudian yang harus ditambah adalah belajar watak. Watak anak. Yang pertama mungkin ini anak-anak yang wataknya, hasratnya kuat namanya. Dalam psikologi kepribadian kan ada istilahnya koleri, sanguinis, melankolis, pragmatis ya. Atau extrovert, introvert, ambivert ya. Mungkin yang pertama ini, kalau dari ceritanya, Budi ya, ananda yang hasrat yang koleris tadi, hasrat mengatur tadi. Tegas, punya prinsip gitu ya. Nah, itu kalau dalam Islam itu wataknya Umar bin Khattab. Alhamdulillah, Budi ya ada anak pertama Umar bin Khattab. Yang kedua, kemungkinan besar kalau dari cerita, ini watak yang introvert. Yang damai. Anak yang damai, ngalahan. Ya, Bu. Iya, sama kakaknya ngalah dia. Ya, ini wataknya Abu Bakar as-Siddiq, Radio Allah. Umar sama Abu Bakar itu kan kompak. Ya, jadi bukan bertentangan. Memang ini namanya solmet. Oh, solmet ya. Solmet, belahan jingat. Alhamdulillah. Untuk mengajarkan supaya anak-anak ini tetap dalam pendidikan Islam, anak yang pertama, ceritakan dulu kisah-kisahnya Umar. Supaya dia merasai, aku banget. Nanti cerita juga dari Umar kecil. Kan sekarang banyak sekali buku-buku tentang Umar. Umar kecil, Umar punya prinsip sampai Umar masuk Islam. Umar jadi khalifah nanti. Dia memang tegas, tapi lembut Umar ini. Nanti itu anak belajar dari situ. Yang kedua, ceritakan kisahnya Abu Bakar. Ini Abu Bakar as-Siddiq seperti ini. Ini Alhamdulillah ya. Sekarang si roh-si roh ini tentang sahabat-sahabat Rasulullah sudah dibikin satu-satu lagi. Satu buku-satu buku. Dan sekarang di audiovisualnya sudah ada. Kisah tentang Umar, kisah tentang Abu Bakar, Ali, Usman, dan sebagainya. Itu. Itu harus diceritakan. Kayak gini. Dan bersabarlah, terus aja, terus aja dampingi. Laki-laki ini nanti baru otaknya seimbang setelah umur 18 tahun gak atas. Jadi dampingi aja. Nah, disinilah perlu keistikomahan kita sebagai orang tua dengan cara kita belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Seperti itu. Mungkin perlu dua anak lagi supaya ada yang jadi Usman dan jadi Ali bin Abu Talib juga. Jadi lengkap empat. Kulafan Rasidin. Kulafan Rasidin ya. Insya Allah. Iya. Alhamdulillah. Jawabannya? Iya. Ibu dia? Iya. Serejuku. Iya. Kalau misalnya, jadi anak saya yang pertama memang koleris ya. Dia sukanya tuh sama teman-teman memimpin dan punya prinsip. Jadi kalau ada selalu, kalau aku menurutku gini pun, gini boleh gak? Jadi kita lebih ke arah diskusi. Cuman anak yang kedua ini akhirnya kalau saya panggil kakak gitu, adanya udah lari duluan, gak takut gitu sama kakaknya. Iya. Tapi saya sebenarnya. Diceritakan aja tentang jenis-jenis watak. Saya punya anak empat itu. Dari kecil saya ceritakan tentang masing-masing Umar, Usman, Ali, dan Abu Bakar. Dan masing-masing mereka itu di meja belajarnya anak saya, itu ada jenis-jenis watak di situ. Kekuatan dan kelemahan. Jadi nanti dia belajar. Oke? Iya, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Ibu Dr. Aisyah, supaya ini banyak sekali yang bertanya soalnya ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Pembicaranya sangat luar biasa. Jadi pesatannya banyak, yang bertanya juga banyak sekali. Alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian yang mirip-mirip, yang mirip-mirip pertanyaan yang tadi sudah terjawab ya. Pertanyaan dari chat saja yang mirip dengan tema kita hari ini, yaitu dari Ibu, sebentar ini, Umu. Tadi saya lihat, Ibu Umu. Iya, Ibu Umu Konita. Itu bertanya, hubungannya ini dengan tema kita hari ini ya, seperti bagaimana jika suami itu kurang tegas dalam memberikan pelajaran konsep kehidupan, jadi istri berperan ganda, kadang tegas, dan kadang mencoba lembut, apakah dibenarkan seperti itu. Jadi Ibu kan kita super team ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, kadang antara Bapak sama Ibu tidak klik, tidak sinkron. Jadi si Ibu mendem, dan dia kadang-kadang menahan emosi juga, apalagi pandemi sekarang setiap hari di rumah, kemudian anak-anak juga di rumah, tiba-tiba ada permasalahan apa, nanti si anak melihat ibunya emosi kan juga tidak baik ya Bu. Itu bagaimana Bu, untuk supaya, ya mungkin seperti itu. Untuk supaya jadi orang tua yang lebih baik. Ada lagi pertanyaan yang dari Cek, mungkin bisa dua atau tiga. Yang dari Cek lagi. Tiga dibacakan sekalian. Ini dari Ibu Andi Lutfiah. Ini juga. Assalamualaikum Bu Aisyah. Assalamualaikum. Saya via Jakarta. Bagaimana untuk pembelajaran anak yang orang tuanya single parent. Misalnya untuk anak laki-laki, dari kecil tidak kenal ayah, karena orang tuanya divorce. Selama ini pendidikan hanya dengan ibu. Itu bagaimana? Kemudian, satu lagi. Dari Ibu Nurul Fitriah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya murid perempuan. Ini dari ibu guru berarti ya. Saya punya murid perempuan yang suka memukul temannya. Selama ini kalau didampingi, terus berkurang memukul temannya. Bagaimana caranya agar ia bisa mandiri dan tidak memukul temannya tanpa kita harus selalu mendampingi. Seperti itu Ibu Dr. Aisyah. Tiga itu. Itu umur berapa ya? Tiga itu dulu ya. Mungkin karena ada hubungannya dengan super team. Karena dari rumah dan di sekolahan juga kan kita harus ada sinkronisasinya. Begitu Ibu Dr. Aisyah. Itu dari Ibu Nurul tadi ada informasi enggak? Anak ini umur berapa yang suka memukul tadi? Ibu Nurul, apakah kita langsung spotlight aja ya? Anitia bisa minta tolong Ibu Nurul Fitriah untuk bertanya langsung. Supaya lebih jelas. Karena ada permasalahan di sekolah juga. Kan kita juga bisa membahas itu ya Ibu Dr. Aisyah. Ya insya Allah. Sambil menunggu Ibu Nurul ya. Kita jawab dulu yang lainnya. Baik. Begini. Kan suami istri kan memang beda gaya pendampingannya. Jadi tinggal ganti-gantian aja. Kalau pas lagi ayahnya tegas, kita yang lembutnya. Ya kan? Istrinya yang ibunya tegas, ayah yang lembut. Gak apa-apa gitu aja. Itu namanya saling membackup namanya. Yang penting gak kasar. Hati keras ya. Gak boleh tadi di Alimuran 151 sebenarnya hati kita keras dan kasar. Kita kasar. Bahkan sampai KDRT. KDRT-nya yang psikologis dan fisik. Ngata-ngatain dia. Nah itu yang dilarang oleh Allah. Karena nanti dia menjauh. Yang namanya tegas tuh gini. Ya bunda. Misalnya ngasih anak kecil nih ya. Aku mau es krim. Padahal dia. Nanti aja ya anak ya. Besok lusa ya. Kalau udah sehat ya. Sekarang. Besok lusa aja. Sekarang. Besok lusa aja. Itu anaknya tegas. Tapi lembut. Dan gak usah dimarah-marahin tuh anak. Nah ini kan. Ini yang membedakan kasar, keras, tegas, tega. Itu agak ada beda sebetulnya. Jadi ganti-gantian lah. Untuk dalam melakukan pendampingan ini. Jangan dua-duanya lagi tegas. Dua-duanya tegas. Tapi ada adab sebetulnya. Pada saat setelah satu orang tua menasihati anak. Salah satu diam. Itu adabnya. Apalagi ayah. Ayah sedang menasihati anaknya. Ibu diam. Di depan anak. Kalau gak setuju. Simpen aja. Ibu tulis-tulis. Nanti pas anaknya gak ada. Tinggal sedang ibu sama ayah aja. Suami istri aja. Barulah dibahas. Kapan ayah lagi nasihati. Ibu intervensi. Itu membuat suami tersinggung. Suami yang jadi ayah ini tersinggung. Sehingga dia akan males. Nasehatin anaknya. Kedua. Anak melihat celah manipulasi. Walaupun sebetulnya dia gak lihat buruk loh anak-anak. Tapi yang dilihat bahwa. Oh bapak ibuku gak kompak. Gak super tim. Makanya nanti aku ini. Nanti ngomong sama ibuku. Bahwa ayahku gini-giniin aku. Ayahku kerasin aku. Jadi tahan diri. Itu adab namanya. Termasuk juga. Bagus lagi pas ibu yang lagi kesel banget. Ayah diam aja. Pas ibunya pergi. Ayahnya baru bilang sama anak. Bundamu mungkin lagi capek ya anaknya. Ngerti itu ya anaknya. Udah cukup segitu. Kita juga gitu. Pas ayahnya udah gak marah-marah. Terus ayahnya pergi. Kita sebilang sama anak. Ayah lagi capek ya. Ngerti ya anak. Atau tanya dulu perasaannya. Kamu kesel ya ayah gitu ya. Ya pun. Udah maafkan ya. Ayah mungkin capek ya. Bisa juga gitu. Gak usah dikomporin. Memang itu ayahmu tuh. Jangankan sama kamu. Sama ibu juga dia begitu. Itu namanya ngompor itu. Itu yang bahaya itu. Kadang-kadang kita kan suka gitu ya bu ya. Nah supaya kita jadi ibu yang tetap tenang dan bijak tadi. Maka kalau lagi anak kita ditegur ayahnya. Itu kadang-kadang ibu tuh langsung gak tega. Itu kan anak aku gitu. Nah disitulah istighfar diperkencang bu. Terus tarik nafas. Saya biasanya kalau anak saya ditegur suaminya. Saya kan saya di belakangnya anak-anak ya biasanya ya. Suami saya udah tahu dari jauh dia lihat saya. Kalau saya tarik nafas buang ke kiri. Berarti istrinya gak setuju. Itu kode. Tapi di belakang anak. Supaya si bapaknya tahu. Oh ini ibunya gak setuju nih. Tapi ibunya diem. Itu dihormatilah sama islami. Dibanding bukan gitu ayah. Manang maksudnya kayak gitu. Itu gak mau deh. Karena saya pernah begitu dulu sebelum banyak belajar. Akhirnya berantem. Kan gak bagus. Betul-betul. Nanti pas di kamar. Suami saya tanya. Tadi kenapa kamu tarik nafas? Enggak. Aku gak tega anak-anak kamu marahin kayak gitu. Dia ketawa juga gitu. Jadi itulah cantiknya suami istri itu. Dalam kita berperan. Saya belajar kayak gini dari. Karena belajar rehabilitasi narkoba nih. Kenapa? Karena disitulah kita lihat bahwa. Selama ini anak-anak yang kena narkoba itu melihat. Ada celah manipulasi antara ibu dan ayah. Karena pada saat anak ditegur salah satunya. Salah satunya membela di depannya. Gitu. Gitu dokter Tentia. Jadi. Terus kemudian saya juga belajar di tempat waktu itu. Di tempat rehabilitasi bahwa. Kita harus saling backup aja. Kalau satu lagi ngomong satu diem. Satu lagi ngomong satu diem. Pas kita. Kalau misalnya gini. Saya udah marah nih sama anak. Kamu nana-nana gitu. Dan. Itu hanya boleh setengah menit. Setengah menit tebur. Negur. Setengah menit muji. Itu namanya teguran satu menit. Itu kalau bunda gak tahan setengah menit. Karena kayaknya masih belum puas. Setengah menit. Marahin anak. Oh setengah menit gitu. Satu menit. Satu menit. Bilang sama anak misalnya. Ibu gak suka kalau anak kayak gitu ya. Kamu tuh begini-begini. Misalnya gitu ya. Abis itu pergi. Nanti ayahnya yang pecap. Namanya pecing up. Dia menambal. Nah ibumu capek anak ya. Abis itu ibu gini. Jadi kode tuh. Kalau saya udah tinggalkan. Berarti bagian ayahnya masuk. Mempecap. Bukan ikut marahin. Ayahnya juga begitu. Cuma kadang-kadang. Kalau bapaknya yang marahin. Entah kenapa ini. Naluri ibu nih. Gak mau anaknya marahin. Itulah tali nafas. Kasih kode dari belakang. Nah itu seru-serunya kayak gitu ya. Kemudian tadi. Kalau single parent gimana? Ini anak gak punya. Gak punya figur ayah loh. Kalau divorce. Kan masih bisa ketemu ayahnya. Kecuali meninggal kan. Tentu ya ini harus disepakati lagi. Kita nih. Mau suami istri. Masih bersama-sama. Dan berpisah divorce. Tetap ada kesepakatan-kesepakatan. Inilah super team. Kapan misalnya boleh ketemu. Dua pekan sekalikan. Sebulan sekalikan. Udah biarkan gak. Ketemu. Nanti kan baru. Nanti kalau kita mau kontrol. Apa sih yang diarahkan oleh ayahnya. Ya nanti tunggu aja cerita. Cerita anaknya. Gak suka. Gak usah juga kepo. Udah pergi anak sama bapak. Pas pulang. Kamu diapain aja sama ayah. Apa aja tuh ayahmu. Cerita apa. Kamu. Gak usah kepo kayak gitu. Tentu aja anaknya nanya. Karena kalau kita kepo. Anak tahu. Anak ada di satu titik. Suka manipulasi juga loh. Anak-anak yang keluarga divorce ini. Iya kan? Iya. Self pity namanya. Berlaradili. Tadi ayahku begini. Padahal enggak. Itu tutup. Itu celah-celah seperti. Bukan anak jahat. Bukan anak sengaja mau menibukkan. Itu namanya celah manipulasi. Karena dia tahu ibunya pasti marah sama ayahnya. Ibunya itu hati-hati. Penyimpangan-penyimpangan mulai kan dari situ. Jadi ya. Paling kita. Eh Alhamdulillah udah pulang. Mudah-mudahan tadi gembira sama ayah. Ya nak. Udah dia. Nanti anak juga cerita kok. Kalau enggak malam ya besoknya. Bergantung. Anak laki atau perempuan. Kalau anak perempuan langsung cerita. Anak laki besoknya. Kenapa? Karena tadi 7 ribu katanya udah habis. Jadi enggak bisa cerita lagi sama bundanya. Kan gitu ya. Jadi sabar aja. Dan sekarang. Kalau ditanya saya single parent. Gimana tadi saya bisa jadi ayah dan ibu. Betul. Bisa. Hanya kan kalau divorce sekali lagi. Bikinlah kesepakatan untuk jumpa dengan ayahnya. Kecuali meninggal dunia. Kalau meninggal dunia. Otomatis semua fungsi ayah sebagai penanggung jawab visi pendidikan. Sebagai konsultan pendidikan. Profesionalisme. Itu dipakai. Diambil alis semua oleh ibu. Ibu sebagai penanggung jawab visi. Ibu juga pelaksana harian. Ibu juga yang agak tega. Ibu juga yang sebagai pembasu luka. Kan gitu. Itu kalau meninggal. Oke. Jadi sekali lagi. Kalau masih divorce. Insya Allah masih bisa disepakati. Baik. Sekarang Bu Nurul ya. Bu Nurul. Usianya 3,5 tahun katanya ya Bu. Oh 3,5 tahun. Baik. Terima kasih ya. Ayah Bunda Bapak Ibu Guru ya. Riset membuktikan bahwa anak-anak yang suka memukul temannya. Ya ini ada beberapa konsep pendekatan ya. Ada namanya pendekatan baterai kasih sayang. Biasanya anak-anak yang ada memukul kah. Anak pelit sekali kah. Anak suka mencubit atau ngata-ngatain temannya. Itu berarti baterai di otaknya sedang low bath. Dia enggak di charge oleh orang tuanya dalam waktu lama. Nah itu. Ada juga yang menggunakan pendekatan istilahnya tangki kasih sayang. Anak yang suka membuli temannya. Itu berarti dia butuh baterai kasih sayang di otaknya. Khususnya yang disebut baterai pelayanan. Ya itu terisi. Oh ini Bu Nurul pas banget di depan saya. Bu Nurul Fitriah namanya ya Bu. Assalamualaikum. Persis banget pas di depan saya nih. Alhamdulillah. Tampak ya di layarnya. Jadi gitu. Jadi di otak manusia ada lima baterai. Pujian, sentuhan fisik, pelayanan, waktu berkualitas, dan hadiah. Semua anak ada lima baterai ini. Yang membedakan adalah urutan baterainya. Ada anak urutan baterainya pelayanan. Baterai pertamanya. Ada anak urutan baterainya pujian. Ada anak urutan baterainya sentuhan fisik. Ada anak hadiah. Ada anak waktu berkualitas. Anak-anak yang suka membuli. Itu berarti baterai pertamanya yang pelayanan. Ini dia kurang charge. Maksudnya pelayanan? Bisa jadi ya. Anak-anak yang pelayanan ini ya. Yang dia inginkan nih dokter Tendi. Itu adalah bundanya misalnya sigap. Dia mau makan. Dia lihat bundanya yang ambilkan piring. Ambilkan nasi. Yang mandikan. Yang nyisirin. Itu bundanya. Itu berarti. Kalau itu kosong. Sudah lama enggak dilakukan oleh bundanya. Maka dia akan membuli teman-teman. Cauer gitu mungkin ya Bu ya. Cuma bentuknya bentuk yang baterai pelayanannya kosong. Kalau baterai pujiannya kosong, maka anak-anak akan suka ngeledek temannya. Suka ngeledek atau suka mencelah orang lain. Itu berarti dia udah jarang dipuji oleh orang tua. Karena ini butuh dipuji tiap hari. Kalau ada anak yang suka cubit. Kalau tadi kan mukul ya. Ini mencubit. Itu berarti baterai physical touch-nya, sentuhan fisiknya kurang. Berarti kurang dipeluk. Itu cara deteksinya. Kalau anak ngambekkan ke pojok kelas. Atau kemana gitu ngambek. Itu berarti baterai quality time-nya kosong. Berarti udah lama dia enggak ditemenin oleh ibunya ngobrol. Ditemenin sama-sama. Kalau ada anak pelit banget. Padahal itu sebetulnya pinjemin aja sebentar. Bahkan itu sebetulnya ada dua. Tapi dua-duanya diambil mainan. Itu berarti baterai hadiahnya. Dia udah lama enggak dikasih hadiah oleh orang tua. Itu deteksinya. Ini pendekatannya dengan pendekatan namanya bahasa kasih sayang. Baterai kasih sayang. Nanti lengkapnya bisa searching ya Bu Nurul ya. Saya juga ada sih di beberapa media di Youtube tuh ada. Yang lengkapnya nanti Bu Nurul bisa belajar dari situ. Itu enak banget kalau udah ngerti konsep itu. Enak sekali. Bisa untuk anak-anak kita sendiri. Bisa untuk anak-anak didik kita juga. Nanti kalau orang tuanya enggak bisa nge-charge, kita lah yang nge-charge sebagai gurunya. Ustada. Maaf Ustada. Ustada. Satu ya. Misalnya murid saya ini, dia banyak yang keceh. Dia selain mukul, dia juga suka nyubit. Berarti faktornya banyak ya Ustada. Iya. Baterainya banyak yang kosong. Jarang dipeluk, jarang dipuji, jarang dilayani. Kasian. Nah mungkin kita, apalagi 3 tahun. Harusnya anak 3 tahun itu. Kalau dia ter... Karena umur 3 tahun itu, 5 baterai itu harus selalu diisi. Sampai usia 5 tahun. Mulai dari 0 hari sampai 4 tahun lah ya. 4 tahun itu 5 baterai itu diisi. Kapan itu kurang? Barangkali ibunya terlalu sibuk, kurang ya. Sebulan saja 5 baterai itu enggak diisi. Begitulah perangai. Jadi ini pendekatannya harus ke ibunya nih. Iya. Bu Dokter Aisyah. Apa bisa dilanjut dengan satu pertanyaan terakhir? Karena ini waktunya sudah sangat mepet sekali. Ini mengenai, iya. Boleh, boleh, boleh. Satu pertanyaan terakhir ini ada dari beberapa orang. Jadi saya langsung... Langkum ya. Langkum saja ya. Jadi, mengatasi anak-anak yang kecanduan gadget. Bagaimana itu Bu Dokter Aisyah? Karena kan sekarang, semua anak-anak pasti setelah selesai belajar, gadget lagi. Gadget ada itu. Jadi seperti kecanduan dan lupa segalanya. Segalanya minta... Ya, bagaimana menurut Ibu Dokter Aisyah untuk mengatasi itu? Ibu-ibu, minta tipsnya nih, Bu. Baik. Ya, bedakan kecanduan dengan kebutuhan ya. Ini banyak orang tua salah ya. Sekarang kan gadget ini jadi sebuah kebutuhan. Anak-anak habis belajar kan butuh main. Ya kan? Nah sekarang di rumah, kalau dia enggak main gadget, main apa dong? Itu aja pertanyaannya. Main apa? Orang tua siapin mainan analog apa? Kan gadget itu kan namanya permainan digital. Ya kan? Permainan di luar gadget namanya permainan analog. Ya kan? Congkla, bekel, basket, pingpong. Itu permainan-permainan itu, sesiap apa kita? Sebagai orang tua di rumah kita siapkan. Kalau kurang, terus anak memain apa? Gitu. Makanya ini harus diputar otak kita. Kayak aja di rumah dengan anak lima nih. Semuanya terpasar lah, harus punya ya. Ring basket harus punya, walaupun main dalam rumah loh, dok. Bola sepak bola harus punya. Apalagi di Jakarta. Duh rumah kecil-kecil, Bu. Ya Allah. Kalau kemarin anak saya mau beli bola pingpong, terus saya bilang, anak-anak, maaf ya anak ya, meja makanmu lebih kecil daripada bola ini, meja pingpongmu. Kan gitu ya? Nah, artinya kita harus bijaksana. Yang dikatakan kecanduan itu, kecanduan gadget, lihat dulu apanya. Karena gadget juga dipakai untuk sekolah, dipakai untuk kerjakan tugas, dipakai untuk muroja. Anak-anak lebih senang meroja, baca Quran dari gadget, Bunda. Kenapa? Otak mereka itu memang otak digital. Kalau saya, saya pakai mushaf kalau saya. Karena otak saya ini lahir di era kertas. Anak-anak itu suka pakai digital karena gampang. Cari halamannya gampang, cari ayatnya gampang, dan ada suara yang bantuin untuk ngajarin lafaznya. Ini, harus paham dulu. Yang dimaksud apanya nih kecanduannya? Kalau bermain game online, nah itu tinggal, Bunda, hitung aja. Yang disebut kecanduan, kalau dalam satu pekan, tujuh hari, sudah lebih 30 jam bermainnya. Yang gamenya. Bukan gadget, gamenya. Hitung aja dulu. Hitung. Makanya kalau anak saya, saya perhatikan lagi main. Kalau lagi main, saya hitung-hitung. Enggak kok. Paling 20 jam, itu belum kategori ketergantungan. Bukan kecanduan. Dan kecanduan gadget itu, selain 30 jam tadi, sudah mulai, dia yang prinsip-prinsip saja, dia enggak mau kerjakan. Apa yang prinsip dari keseluruhan? Prinsip ini, apalagi anak muslim, sholat. Kalau masih, sebentar, Bunda, itu masih oke. Tapi kalau sama sekali, nah itu baru disebut kecanduan. Oke. Jadi lihat jamnya, sama lihat yang paling penting aja, dia sudah enggak kerjakan. Dia sudah tidak takuti lagi. Nah, itu baru masuk kategori kecanduan. Diobatin bisa, Bu Aisyah bisa. Cuma sekarang di Indonesia, rehabilitasi gadget, belum banyak. Kalau narkoba, udah banyak. Narkoba udah banyak. tempat kami, kami sedang bikin, ini dok, apa namanya, rehab game online, bukan gadget ya. Rehab game online. Ya. Itu, mau tahu caranya diapain coba? Bagaimana dok? Biasanya kan anak-anak yang sudah kayak gini, udah kelas 6 SD ke atas. Malah diajarin bagaimana bikin gamenya. Bikin? Bikin gamenya. Bikin aplikasi gamenya, supaya kamu enggak main online, cuman belajar. Bisa enggak bikin? Jangan main online, misalnya gitu. Iya, iya, iya. Kasih tantangan itu. Kenapa? Karena anak-anak yang senang main game, itu berarti punya kecerdasan visual spasial. Bakat visual spasial. Berarti dia jago teknologi. Jadi diarahkan. Setelah dia bisa bikin game, baru diarahkan coba bikin game edukasi. Malah menghasilkan karya. Ini yang kami buat sekarang. Malah menghasilkan karya, dan orang tuanya juga di-counseling. Orang tuanya diajarkan tentang kerja otak manusia, tentang bakat visual spasial, tentang bahwa anak ini jago banget loh bikin. Kayak gini, lihat. Malah sekolahnya diarahin. Akhirnya apa? Akhirnya semua manfaat. Itu pendekatan yang game. Kalau ketergantungan game online atau game. Gamenya aja ya, bukan gadgetnya ya. Karena gadgetnya udah kebutuhan nih di soalnya. Coba kalau nggak boleh pegang gadget, gimana dia interaksi sama guru dalam kondisi pandemi kayak gini. Betul, betul. Ya? Ya, betul Bu Aisyah. Jadi, bedakan dulu ya. Bedakan dulu ya. Oke. Waktunya sudah sangat mepet. Udah azan ya di sana ya? Udah azan ya? Ya, betul. Oh ya Allah. Alhamdulillah semuanya sudah terjawab. Insya Allah. Insya Allah sudah terjawab. Bagai penutup dari Bu Aisyah, bisa menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini, Bu Aisyah? Ya, baik. Ayah Bunda, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Saya sangat senang kalau diundang Al-Azhar. Al-Azhar yang mana saja. Sekali lagi, saya pengecap pendidikan di Al-Azhar enam tahun. Dan ini sangat bermanfaat buat saya. Dan insya Allah ke depannya itu nanti ya, semuanya ilmu yang kita pelajari akan terkait dengan Adi Nur Islam. Kalau dari kecilnya, otak anak kita sudah diberikan basic-basic prinsip Adi Nur Islam ini. Insya Allah. Jadi, tetap tenang ya, Bu. Tetap tenang. Tetap sadar, sabar, tawakal. SST. Sadar bahwa ini kondisinya kayak gini. Sabar, bukan diam. Sabar, selalu ikhtiar. Hasilnya tawakal pada Allah. SST, sadar, sabar, tawakal. Setuju? Sadar, sabar, tawakal. Insya Allah. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Aisa yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada kita siang ini. Alhamdulillah. Bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu. Amin ya Allah. Partisipan hari ini juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan menyimak dari awal hingga akhir. Di acara webinar ini. Terima kasih banyak ini. Baik, sebelum saya tutup, bisa kita foto bersama dulu. Mungkin dari panitia bisa minta tolong untuk foto bersama. Baik. Untuk semua partisipan bisa menyalakan videonya supaya kita bisa berfoto bersama dengan Ibu Dr. Aisa. Terima kasih. Buat Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya kasih love dulu ah. Love. Terima kasih juga Ibu. Ya. Ya Allah. Untuk semua partisipan bisa membuka videonya supaya kita bisa berfoto bersama. Kenang-kenangan kita pernah mengikuti webinar parenting bersama narasumber yang sangat luar biasa ini. Masya Allah. Tabarakallah. Kita hitung ya di layar pertama dulu ya. Baik. Slide 1 kita hitung. Lucu banget itu Bunda Ani sama anaknya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Slide 1. Kemudian slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Ini sepertinya banyak sekali ya. Slide 4. 1, 2, 3. Slide ke 4. Ya. 1, 2, 3. Slide ke 5. Slide ke 5. 1, 2, 3. Masih berapa slide ya Pak? Lanjut ya. Slide ke berikutnya. 1, 2, 3. Ya. Next. 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir ya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Ya. Ibu Dr. Aisyah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Kembali. Bu, hari ini partisipannya luar biasa banyak sekali Bu. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan tidak hanya dari Surabaya, dari Indonesia, dari ujung Sabang sampai Merauke juga ada sepertinya ini. Dan juga ada dari Malaysia. Baik. Ada yang dari Jerman ini. Ada Bremen ini. Ada yang sampai saya lihat. Ada dari Jerman juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Di Eropa. Masih pagi tuh di sana. Masih pagi sudah lihat kajian yang luar biasa ya Bu ya. Ini saya lihat satu-satu lembar-lembarannya. Terima kasih buat ayah yang ikut ya. Baik ya. Jarang-jarang ayah ikut seminar loh. Masya Allah. Ada ayah Hendrik. Saya lihat di sini. Ada ayah yang mengambil. Masya Allah. Oh ada. Ada ayah-ayah juga ya. Ya. Marah ayah. Terima kasih. Anak-anak juga ada yang ikut anak-anak. Bu Aisyah. Kita tutup acara ini dengan Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawa acara Bu Aini. Terima kasih. Terima kasih. Cek. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator kita. Kepada moderator kita ya Ibu. Kepada Bunda Dr. Gigi TNT Afi Triyandi. Baik dan juga terima kasih kepada narasumber yang luar biasa yaitu Bunda Dr. Aisyah Dahlan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini ya menjadikan keberkahan buat kita untuk mendampingi dan mendidih anak-anak kita untuk hari ini, esok, bahkan seterusnya. Baik ayah Bunda yang terhormat dan partisipan yang luar biasa. Pada sesi tadi yaitu sesi pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab, kami ucapkan terima kasih sekali kepada para partisipan yang sudah menuliskan pertanyaan baik di chat, bahkan tadi juga ada yang dipilih secara live langsung ya saat Zoom ini. Dan untuk beberapa nama yang saya sebut ini akan mendapatkan kenang-kenangan ya voucher pulsa dari sekolah kami. Yaitu kepada Bunda Diakartika, Bunda Umu Konita, dan Bunda Andi Lutvia, dan juga Bunda Nurul Fitriah. Kepada empat partisipan ini insya Allah akan mendapatkan voucher pulsa. Dengan apa? Untuk si Munggo Bunda ini bisa nanti menghubungi ke narah hubung yang sudah ada di poster, poster awal pendaftaran. Baik insya Allah demikian untuk sesi kita kali ini. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini menjadikan keberkahan tersendiri buat hidup kita, Bahkan mendampingi anak-anak kita untuk apa? Untuk menciptakan generasi yang Qur'ani-Islami tentunya. Baik ayah bunda kita tutup untuk sesi ini dengan sehamdala together dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin subhanakawahumma wabihamdika asyadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Amin, Allahumma amin. Sampai ketemu pada acara-acara Al-Azhar Kalpagading, Surabaya dan Jakarta yang seru-seru. Assalamualaikum. Al-Azhar Jaya, Al-Azhar Jaya, Al-Azhar Jaya. Al-Azhar Jaya, 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 Al-Azhar Kita sekolah di sini Di halat dan kelapa di Gurabaya Takkan berpala tempatnya Indahnya kuasana Tunggu luas tempatnya Jaman dan asli lingkungan sekitar La 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 aslinya Indahnya kuasana Tunggu luas tempatnya Jaman dan asli lingkungan sekitar La 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 aslinya Alas la jaya Alas la jaya Alas la jaya